Mengejutkan, Ayu Ting Ting resmi melisikan KD yang hina anaknya. Ayu Ting Ting mengambil langkah tegas pada pembencinya yang telah menghina dirinya dan anaknya. Pada Jumat 20 Agustus, Ayu didampingi kuasa hukumnya Minola sebayang resmi melaporkan penghina tersebut ke Polda Metro Jaya. Menurut Ayu, langkah ini diambil sebagai efek jera bagi orang-orang yang tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Ayu juga menegaskan, meski melanjutkan kasus ini ke jalur hukum, permintaan maaf pelaku tetap ia terima. Saya juga manusia biasa yang ada batas kesabarannya. Kayaknya memang sudah harus bertindak. Kalau orang minta maaf, ya kita maafin. Cuma ini pembelajaran buat semuanya, supaya nggak sembarangan menggunakan media sosial. Ungkap Ayu Ting Ting ditemui di Studio TransTV, Tandian, Jakarta Selatan. Terkait bukti-bukti yang diserahkan kepada pihak kepolisian, Minola sebayang menyebut bahwa pihaknya telah melampirkan rekaman kalimat-kalimat menghina yang dilontarkan pelaku. Bukti-bukti yang kami serahkan pada hari ini adalah tentu rekaman. Ada kalimat-kalimat yang menghina di media sosial. Itu yang kami ajukan sebagai bukti. Tadi laporan kita sudah diterima. Sekarang kita tinggal tunggu proses penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian, Beber Minola. Dalam konteks hukum pidana, permintaan maaf itu akan menjadi penyelesaian masalah. Kadang-kadang masyarakat protes. Ini dua hal yang berbeda, karena proses hukum tidak mengenal kata maaf, tegasnya mengungkapkan. Sebelumnya, pelaku yang menghina Ayu Ting Ting dan putrinya diketahui adalah Kartika Damai Yanti atau Kade, TKI yang kini bekerja di Singapura. Ayah dan ibu Ayu telah mendatangi kediaman Kade di Bojo Negoro, Jawa Timur, untuk meminta pertanggung jawaban orang tua Kade. Atas kejadian itu, Kade telah meminta maaf lewat sebuah video yang dikirimkan ke pihak Ayu. Selain itu, Jadi tonggak para hater, pemicu kebencian Kade pada Ayu Ting Ting dibongkar. Perseteruan Ayu Ting Ting dengan hater masih belum menunjukkan tanda-tanda damai. Terakhir, Ayu Ting Ting dan orang tuanya bertekad menyeret Kartika Damai Yanti atau Kade ke jalur hukum. Abdul Rozak dan Umi Kalsum pun mendukung penuh Ayu Ting Ting untuk membuat hater jerak. Kedua orang tua Sang Biduan beberapa waktu lalu rela jauh-jauh ke Bojo Negoro, Jawa Timur, untuk mendatangi rumah Kade. Pasalnya, dari keterangan Umi Kalsum, Kade merupakan hater yang paling kelewatan dalam menghina Ayu Ting Ting. Meski akhirnya tak bisa bertemu Kade yang ternyata bekerja sebagai TKW di Singapura. Tidak berhenti sampai di Kade, pihak Ayu Ting Ting rupanya bakal menindak hater lain. Sosok Kade pun turut menuai sorotan, terlebih Umi Kalsum masih mencak-mencak meski telah menerima permintaan maaf. Paranormal Dini Darko pun mencoba membaca apa yang sebenarnya terjadi dengan hater Ayu Ting Ting tersebut. Dini Darko menjelaskan, ada kemungkinan Kartika Damayanti rindu terhadap keluarga yang ditinggalkannya. Namun, ia pun melampiaskannya dengan cara yang salah. Faktor utama yang saya pikir membuat Kartika Damayanti ini tadi kangen mungkin, ujar Dini Darko. Kade pun meluapkan kerinduannya dengan menggunakan sosial media. Namun, cara yang dilakukannya untuk mengisi kekosongan malah dengan cara yang salah. Kade malah menggunakan sosial media dengan akun palsu untuk menghujat seseorang. Lebih parahnya lagi, kelakuannya malah mendapatkan dukungan dari hater lain. Dini menjelaskan, kondisi di mana orang-orang yang setuju dan menyukai hal yang sama akan berkumpul. Jadi, Dini menyimpulkan bahwa kenapa Kartika Damayanti melakukan hal tersebut, karena dukungan dari orang-orang yang sependapat dengan dirinya di media sosial. Orang-orang yang sama-sama membenci, yang terus mereka berkumpul. Akhirnya, apa yang mereka pikirkan ini semakin menjadi-jadi, jelas Dini Darko. Sementara itu, Dini Darko ramalkan nasib karir Ayu Ting Ting dalam bahaya, gara-gara petisi boykot dari TV. Ahli tarot Dini Darko kembali meramalkan soal kehidupan penyanyi dangdut Ayu Ting Ting. Kali ini, Dini Darko mengungkap ramalannya soal karir Ayu Ting Ting di tengah heboh petisi boykot dari TV. Dini Darko meramal apakah petisi boykot Ayu Ting Ting dari TV itu akan berimbas pada karirnya atau tidak. Pada Jumat, tanggal 13 Agustus 2021, Dini Darko membuat lukisan dari pasir. Lukisan dari pasir yang dibuat Dini Darko itu menggambarkan kondisi dari Ayu Ting Ting. Sembari melukis, Dini Darko menyampaikan jika Ayu Ting Ting lebih baik diam untuk saat ini. Hal ini karena apapun yang diucapkan Ayu Ting Ting akan dianggap salah terutama oleh hater. Ayu Ting Ting dan manajemen harus menyadari bahwa Ayu Ting Ting adalah sebuah brand. Dia ini sebuah entitas yang bernilai miliaran atau puluhan miliar, kata Dini Darko. Sehingga, brand Ayu Ting Ting ini harus diperlakukan dengan nilai tinggi karena bukan hanya milik sendiri. Saat mendapat hujatan hingga muncul petisi boykot dari TV, pihak Ayu Ting Ting harus mencoba mencari jalan keluar. Ayu Ting Ting ini brand yang dimiliki oleh orang-orang pendukungnya, orang-orang yang bekerja sama dengannya, jelasnya. Ada saran sih, kalau dari saya itu, ini harus berubah brand, berubah image, ungkap Dini Darko. Dia pun mengatakan, Ayu Ting Ting harus berubah image-nya menjadi sosok yang tidak mudah diserang. Jika ini tidak dilakukan yang saya takutkan, karirnya ini akan sangat-sangat bahaya, tutur Dini Darko. Pasalnya, brand Ayu Ting Ting sebagai artis terkenal dan orang biasa masih bercampur menurut Dini Darko. Ada pun untuk meredam masalah yang kini semakin memanes, Dini Darko memberikan saran. Dia menyarankan agar Ayu Ting Ting menyewa seorang profesional seperti public relation atau PR. Sudah saatnya Ayu ini berkonsultasi dengan seorang PR konsultan. Orang yang mengerti kira-kira bagaimana ke depannya ini untuk meredam konflik yang ada dan menentukan langkah selanjutnya. Hal ini karena masalah Ayu Ting Ting menurut ramalan Dini Darko, tak akan selesai jika hanya diam. Ayu Ting Ting harus berupaya mencari jalan keluar jika ingin karirnya yang selama ini dibangun tetap aman. Bagaimana menurut pendapat Anda? Bagaimana menurut pendapat Anda? forthortasi telah mendapatkan bella jika ingin harinan selesai, dan kemudian klik-kirim dari awal inte berkembangan nafaya frema sih. Terima kasih telah menonton! Buong la Terima kasih telah menonton!